Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kabar bugira Jadi tadi Meskipun Mengenai Menghadirkan Panggilan mahkamah Menghadirkan Empat menteri dan satu lembaga Penyelenggara Banyu Dewan kehormatan Penyelenggara Banyu Meskipun tadi Di dalam kesidangan Mahkamah menyatakan bahwa Permohonan, pemohon satu dan Pemohon dua untuk menghadirkan Memanggil itu Ditolak, tapi sejatinya Bahwa permohonan kami telah Menginspirasi Majelis Hakim Untuk mencari kebenaran materi Di persidangan ini, bahwa ada hal serius Yang perlu Diklanifikasi kepada Empat menteri yang diminta hadir Ada satu yang memang berbeda Yang kita minta hadirkan Pak Zulupi Piasat Dikanti dengan Menteri Majel Bindi Tapi yang satu yang surprise Adalah Permintaan mahkamah menghadirkan DKPP Ini luar biasa Kenapa luar biasa Karena Dasar permohonan kami Pintu Maksudnya permohonan kami Untuk menyatakan Ada pelanggaran Dan hukum Adalah sejak adanya Kutusan DKPP Yang menyatakan KPP melanggar Persebut dalam Menetapkan pasangan Ini luar biasa Nanti kami yakin Akan mendapatkan fakta Yang disampaikan Belah di politika BPP Bahwa Ada penerimaan Berkas pendaftaran pasangan calon Kemudian membuatkan Berita acara yang lewat Dari batas jadwal yang ditetapkan AKB Harusnya 25 Dikeluarkan berita acara tahun 27 Harusnya PKPU dirubah dulu PKPU tidak dirubah Dan ini kami Menjadi optimis Bahwa pelanggaran petugur ini Nanti terkonfirmasi Dari Pemberi keterangan Ini sangat luar biasa Sangat surprise Kami apresiasi Yang luar biasa Kepada mahkamah Semoga Persidangan hari Jumat Semua yang dipanggil mahkamah Hadiah Kemudian Kemudian Hal-hal lain Highlight Dari persidangan hari ini Akan disampaikan Secara bergantian Oleh Dekan-dekan kami Dekan Bambu Joyanto Harma Kodil Kamal Kemudian Baibli Dan Dekan-dekan yang lain Secara bergantian Silahkan Terima kasih Kalau ingin Hal-hal yang penting Itu Dikutilah Di Setengah jangin lalu Selain Di Para saksi-saksi Tari Yang tersedari Pilsa dan saksi Apa yang menanya Ada tiga hal Kalau diperhatikan Baik-baik Secara umum Saya ingin mengatakan Mahkamah telah Menghidupkan Optimism Untuk memastikan Bahwa demokrasi ini Memah ditegakkan Dan memotong Mata-mata Yang hadir Menyerbu Dan Mempersoalkan Ketujuan Dan Apa konfirmasinya Coba perhatikan Satu Belum pernah terjadi Dalam sejarah Kiri pres Penyelenggara pemerintah Ini Belum pernah terjadi Ever In the history of the law enforcement In Indonesia The context of the president Dipanggil Dan mahkamah Memutuskan Untuk Memeriksa sendiri Jadi Poinnya Jadi Nanti Kami Tidak akan bertarik Karena mahkamahnya Apa Sebelumnya Makkamah telah menghidupkan Itu bagian Bagian kedua Coba Dalam sejarah Pilpres Yang namanya Babos Ini Jarang sekali Diminta Klarifikasi Konfirmasinya Atas berbagai Pernyatangan Yang menyatakan Ada begitu banyak Penganggara terjadi Belum pernah Sekarang Diminta Karena Kalau saya Memahami sebagai Juris Saya memahami Bahwa Mahkamah ingin Sungguh Sungguh Memeriksa Every single Evidence Terutama Itu yang keluar Dari Babos Karena Babos Dia Pengarah Pastu ini Release Itu menjelaskan Ada ribuan Masalah Dan ribuan Masalah Itu Mengkonfirmasi Prinsip Prinsip Dan asas Asas Tidak Sungguh Terjadi Poin yang kedua Poin yang ketiga Yang juga sangat Menarik Tadi teman-teman Lihat Mengenai teknologi informasi itu Oleh hati Yang punya Akhir Eni Itu tidak Menjadi Persopalkan Selama ini Yang ketiga Teknologi informasi KPU Itu Selama KPU Tidak Pernah Terkebal Terhadap Audit Terhadap Sistem Makanya Kemudian Prof. Eni Dengan Serang Cepdas Mengatakan Apa Si Bedanya Si Dan Si Rekam Dia Bedanya Buat Bude Bang Terus Kesamanya Kalau Sama Sama Bagian Dari Sistem Kecuran Ini Proses Saya Jadi Itu Sebagai Mencoba Klanifikasi Sistem Dan Ini Juga Lagi Lagi Pada Saat 2019 Itu Tidak Buna Dianggap Teknologi Informasi Teman-teman Kenapa Mesti Albumin Si Rekam Itu Sebenarnya Satu Sistem Yang Dipakai Untuk Melkrol Rekam 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 Jadi Dia Penting Banget Coba Lihat Sistem Rekam Yang Dipakai Dasar Tapi Begitu Perhitungan Dipakai Rekam Manual Pertanyaannya Seperti Dari Bagi Saya Kemukakan Apa Jaminan Kita Bahwa Safe Hasil Itu Originalitas Bisa Dapat Djawab Ketar Nah Penutupnya Hakim Daniel Yang Biasanya Tenang Ini Cara Kita Membaca Itu Kemudian Dia Sudah Mulai Mempersoalkan Pronologis Dan Timeline Timeline Bukit Saya Surah Keputusan Karena Melalui Ahmi Kami Bisa Membuktikan Proses Perjalanan Pendetapan Calon Untuk Pelanggar Sempurna Tujuan Jadi Di ujung Ini Menarik Nah Soal Saksi Fakta Kami Ada Menarik Memang Sengit Ya Tidak Biasa Main Mahkamah Mahkamah Keputusan Nah Mahkamah Keputusan Jadi Pertanyaan Pertanyaannya Yang Saya Sih Terus Ada Yang penting Untuk Dibukakan Dari Semua Proses Pemeriksaan Hari Ini Kami Piyatini Harapan Keputusan Makin Terbuka Dan Kita Ada Di Jalan Terang Di Sebuah Korong Maka Mahkamah Kita Hidup Keputusan Dan Keputusan Itulah Yang Menjumput Harap Keputusan Keputusan Baik Terima kasih Selanjutnya Mas Merekan Pakai Kapan Sore hari ini Harapan Untuk Kembali Tumbuh Untuk Menyelamatkan Keputusan Kami 98 Yaitu Menegakkan Demokrasi Konstitusional Saya Kira Kita Kembali Berharap Kembali Bahwa Demokrasi Konstitusional Kita Bisa Kita Selamatkan Tapi Kawan Ada Rekan kita Yang Sebelum Sana Memang Tidak Terlalu Menguasai Hukum Acara Tata Negara Hukum Acara Konstitusi Seolah-olah Ini adalah Perkara-perkara Data Padahal Kalau kita Mengikuti Pernah Mengambil Satu Dua SKS Pengantar Hukum Acara Tata Negara Pengantar Hukum Acara Konstitusi Ini Bukan Hukum Acara Perdata Berbeda Ini Hukum Tata Negara Disitu Ada Hakim Dalam Asas-asas Hukum Tata Negara Hakim Persifat Pasif Dan Aktif Karena Yang Dilindungi Yang Diadili Adalah Persoalan Hukum Publik Jadi Itu Berbeda Apa yang disampaikan Selama ini Oleh Teman-teman Rekan-rekan Yang Hukum Jarang Bermain Di Mahkamah Konstitusi Sehingga Banyak Yang Ada Misleading Ada Penyesatan Seolah-olah Kita Tidak Tahu Bahwa Dalam Proses Beracara Di Mahkamah Konstitusi Adalah Peradilan Acara Konstitusi Jadi Peradilan Acara Konstitusi Itu Apa Adalah Untuk Menegakkan Keadilan Subtantif Keadilan Subtantif Yang Dicari Karena Mahkamah Konstitusi Adalah Pengawal Konstitusi Pengawal Demokrasi Jadi Selamat Datang Demokrasi Konstitusi Kita Kembali Ada Bunga Bunga Mereka Kembali Ada Harapan-harapan Yang Luar Biasa Bagi Teman-teman Terutama Kayak saya Aktivis 98 Jangan Pernah Putus Harapan Bahwa Demokrasi Yang Kita Berjuangkan 98 Pasti Kita Akan Kembali Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Jadi Jadi Kalau Tadi Pagi Saya Mengatakan Bahagia Ini Lebih Bahagia Lagi Kenapa Menuju Karena Pertama Tadi sudah Dikatakan Akhirnya Mudah-mudahan Para menteri Datang Betul Nah Ini Menunjukkan Bahwa Cara Berpikir MK Itu Baliknya Jadi Kita Sebenarnya Tidak Meminta Termasal Hukum Atau Breakthrough Legal Breakthrough Kita Kalau Kita Lihat Putusan Pertama Pilpres Tahun 2004 MK Sudah Jelaskan Dalam Putusan Berangko Dan Sano Bim Waid Yang Meminta MK Tidak Terhalat Untuk Memelihat Atau Memproses Hal Hal Yang Kualitatif Jadi Kalau Misalnya Yang Sano Bilang Sarakama Yang Sano Bilang Ini Tidak Sesuai Dengan Hukum Macara Yang Perlaku Sejarah Universal Nah Kelihatan Mereka Perlu Harus Belajar Pengantar Hukum Menjaga Konstitusi Karena Orang Orang Disini Orang Mahkamah Konstitusi Semua Sudahlah Kita Berputar Disini Tapi Kepengadilan Sana Silahkan Saja Yang Kedua Tiga Argumen Pokok Kita Proven Terbukti Satu Pencaraman Gibran Tidak Sah Melanggar Hukum Dan Konstitusi Dan Itu Sudah Dikonfirmasi Dengan Ahli Dan Mudah-mudahan Logika Ini Akan Diperbuat Lagi Pemanggilan DKPP Dan Lain Sebagain Yang Kedua Seorang Bansos Proven Bahkan Dengan Pakai Ekonometri Bisa Dihitung Bahwa Sesungguhnya Kemenangan Paslon 02 Itu Tidak Mencapai 50% Plus 1 Seandainya Jokowi Tidak Jawa-jawa Plus Bansos Jadi Ini Hal Yang Sangat Menarik Jadi Kita Dapat Kualitatif Tapi Dapat Kualitatif Dan Yang Paling Tungting Juga Sirekan Sirekan Itu Selalu Direkkan Sebagai Alat Bantu Saja Alat Bantu Saja Padahal Saya Katakan Itu Alat Bantu Kejurangan Teman Teman Bagaimana Sirekan Itu Luar Biasa Dia Kacau Diperbaikin Beratusan Ribu Kali Tapi Tetap Saja Kemenangan 58% Tidak Berubah Tiba-tiba Hal Yang Kacau Ini Confirm Sama Dengan Berjenjang Maksudah Kalau Sesuatu Yang Kacau Bisa Confirm Dengan Berjenjang Maka Kesimpulannya Hanya Satu Saja Dua-duanya Dua-duanya Tidak Bisa Dikertanggungjawab Nah Tetapi Sekali Lagi Kita Mempermasalahkan Governance Pemilu Sejauh Bisa Yang Kita Anggap Ada Bagaran Bersambung Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sebagai Penutup Kita Melihat Kebelakang Di Kutusan Mahkamah Terjahulu Ketika Mahkamah Memanggil Menteri Dari Negeri Dari Kasus Pemilihan Serta Kabupaten Dari Keraguan Dari Mahkamah Yang Diklarifikasi Bukan Kepada 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 Pihak Tapi Langsung Kepada Kementerian Dari Dari Klarifikasi Itu Kemudian Terbukti Bahwa Ada Jumlah Penduduk Yang Lebih Kecil Daripada Jumlah Dbd Maka Kemudian Mahkamah Memeritakan Komun Suara Pulau Di Seluruh DPS Belajar Dari Keputusan Mahkamah Terjahulu Ini Ada Keraguan Mahkamah Terhadap Dugaan Dugaan Kecurangan Dalam Pengelondoran Bahasa Segini Yang Ingin Diketahui Dari Keempat Menteri Yang Dihakirkan Itu Caratan Yang Terakhir Tadi Mahkamah Menikahkan Ketika Bahwa Seluruh Setelah Dimintai Untuk Melengkapi Buk Itu Kemudian Menkonfirmasi Bahwa Ada Pelanggaran Pelanggaran Yang Tidak Diselesaikan Beli Bahasa Itu Mahkamah Akan Mengambil Alim Jadi Ini Kami Optimis Sekarang Silahkan Silahkan Kepada Yang Pertanyaan Saya Punya Dua Pertanyaan Saya Tasi Dewi Dari Den Pertanyaan Tadi Pemanggilan Mengatakan Kalau Menteri Datang Apakah Artinya Jika Dipanggil Mahkamah Ada Luang Bagi Para Menteri Untuk Mengkir Hadir Dari Pemanggilan Mahkamah Misalnya Tidak Dizinkan Oleh Presiden Karena Mereka Ada Pembangun Presiden Kemudian Yang Dua Apa Yang Diharapkan Dari Para Kepada 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 Menteri Dan Dkpp Ini Hadir Adalah Dkpp Dkpp Kira Urgensi Memanggil Beberapa Menteri Dkpp Itu Sesungguhnya Memang Pertimbangan Dari Pemanggilan Kami Walaupun Itu Adalah Kebenangan Sebenarnya Mahkamah Konstitusi Untuk Memanggil lembaga-lembaga menteri-menteri dan DKPP aturannya siapapun warga negara pejabat publik, hakta semua pun dipanggil oleh mahkamah konstitusi harus datang karena ini akan menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi dari suktansi persoalan isu-isu berkaitan dengan yang dimohonkan oleh berkaitan dengan pelaksanaan yang harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas rahsia, kejunjung, dan wajib kemudian apa yang kita harapkan dari menteri-menteri tapi sesungguhnya memang ada yang memiliki konfirmasi karena data kemiskinan itu data penerima dari pendudukan sosial harusnya datanya di menteri sosial, tapi kenyataannya untuk khusus Bansos Bansos El Nino BRT El Nino itu semuanya bukan dari Mensos padahal dalam undang-undang tentang fakir miskin itu yang punya data terpadu itu yang berwenang itu adalah Mensos itulah kira-kira yang harus diminta diminta menjelaskan oleh termasuk bagaimana penganggarannya kenapa penganggarannya ketika pada puncak-puncak covid dibandingkan dengan 2024 itu lebih besar pada 2024 apa yang terlihat sama dengan peristiwa El Nino padahal 2021 itu lebih 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 dasar El Nino itu perlu dijelaskan oleh dan kenapa penggelontorannya harus menjenak memilu dari jangkari puncaknya dari awal Februari itu perlu dijelaskan secara secara karena bagi kami itu dalam perspektif getombang yang sudah dijelaskan oleh kami sangat mempengaruhi perolahan suara karena penduduk rakyat Indonesia masih dibawah kemiskinan makhluk masih penduduk terdiri sehingga itulah kira-kira yang akan dimitakan penjelasan secara umum oleh yang diinginkan oleh kami walaupun tidak tahu nanti pahkamah kemudian akan menggali apa saja itu biarlah pertama karena kami tidak bisa bertanya yang terakhir yang terakhir adalah berkaitan dengan saksi kami perlu teman-teman wartawan tahu bahwa ada lebih 10 orang dari ada kepala desa di kromkesi tertentu untuk jadi saksi di mahkamah konstitusi bakal dari saksi karena kita takutan dari ada beberapa saksi di jawa timur yang siap bersaksi juga kita takutan jadi detik-detik akhir di mahkamah konstitusi kita kesulitan untuk mencari fakta saksi fakta yang sangat dualitas relevan terhadap dali-dali perumahan itulah fakta-fakta yang terjadi jadi takutan inkubrasi sampai hari ini luar biasa itulah kira-kira kontrak informasi konstitusial kita ini dan itu semua harus biahi kita selamatkan reformasi 98 baik berkaitan dengan berkaitan 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 kita juga harus pahami dia adalah bantu persenjalan ini sudah dikontrol dan juga masalah komunitas banyak hal yang menjadi kepentingan publik untuk diketahui kami sudah menjalinkan adanya politisasi manusus ahli-ahli kami juga sudah mempertikan secara saintifik ada politisasi manusus jadi berpengaruh pada ekonomi tinggal terbuktikan apakah betul proses penanggaraan apakah betul pendataan dan sdb-nya itu dilakukan dengan sebenar-benarnya sebaiknya sesuai dengan kepentingan yang seharusnya gitu jadi kehadiran menteri bukan hanya persoalan dia bisa ditolak atau tidak oleh persediaan punya kepentingan bagaimana publik bisa mendapatkan jawaban yang pasti dan lagi yang kedua kalau sampai seandainya presiden sampai menolak misalnya benar-benar tidak terjadi ini semakin mengonfirmasi bahwa ada cawi-cawi yang dilakukan presiden terhadap proses yang sudah berjalan saya kira itu terakhirnya kalau bersih kenapa disi kalau benar kenapa disi oke ya jadi terima kasih sekian dari kami selamat menolak teman-teman semuanya teman-teman sudah pasti sudah mengikuti persidangan bahwa kita tahu bahwa beberapa saksi yang diadukan oleh para pihak dari pemohon satu itu bagi kita sih lumayan berlegalah karena semua saksi-saksi itu berangkat-angkat yang tidak bisa dimaksikan secara komplit ya bahkan selalu mereka mengatakan ada menguptimidasi tapi ketika ditanya siapa orangnya ada yang tahu ya jadi dari suktansi persidangan sekitar sekitar berpihak jadi pihaknya pun ada dua jadi semuanya interpares interpartes sehingga para pihak tidak boleh memanggil saksi-saksi di luar di luar dia tidak boleh memaksakan pada makam konstruksi kecuali dia membahas sendiri dikutinya dikutinya dari nah namun tadi seperti yang saya kata kemarin kalau makam konstruksi yang mungkin untuk mendapat keyakinan atau dupian yang banyak itu adalah ketentusan daripada makam konstruksi nah tadi makam konstruksi telah mengambil beberapa orang menteri ya menteri terkait untuk kepentingannya dia sendiri jadi dari periksa nanti untuk hari jumlah dipanggil itu para pihak baik pepohon tidak boleh nanya-nanya jadi tegas tadi kami tidak tidak membutuhkan kepohonan pohon satu memanggil menteri itu tegas kami menolak tetapi kami yang butuh untuk memperiksa para menteri tersebut yaitu panggung menteri pendidikan dan budayaan ibu seribu janin kekeuangan pak 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 baru pak pak ibu rispa baru di kbp ya di kbp kalau salah tadi ya nah jadi disini monja jadi bukan permohonan mereka yang tidak bukan permohon mereka justru ditolak tapi mahkamah yang pakai minat untuk memagin saksa seluruh untuk buku tiga dan kami berserang raja fine raja saya bisa katakan bahkan mungkin kami lebih yakin kalau pak menterinya bersedia datang semuanya akan lebih jelas dan tuntas kalau pak menterinya tidak kami tidak capai lagi mencari saksi-saksi yang lain siap-saksi yang lain pasti hanya sepotong-sepotong tapi kalau menteri menjelaskan ya tuntas jadi itu yang kami sampaikan di mudahan kalau mereka datang di rumah saksi para menteri ini bersaksi kami akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri terkait akan menjelaskannya sebelumnya dan kami tidak ada masalah dalam tajus ini bersidangan hari ini saya melihat Bambang Bujaranto dan Kepihan kuasa dari kosmos bagaikan bungkus merindukan bulan dia mau mematalkan suara 90 juta lebih dari kosmos dia membawa 9 saksi fakta tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersuapkan 1 mempersuapkan 300 dia mengatakan ada pesong suara 300 dalam kamar tapi dia tidak tahu nomor berapa yang dia kusus dia hanya bilang kayaknya ditenang itu tidak bisa jadi 300 gugur ya cuma dia tidak tahu siapa yang koppos kan untuk hukum tidak jelas bukti bahwa 10 berhitungan bulan yang kedua satu lagi saksi sama katakan ada 2 suara bayar 2 suara di pesuara melawan 90 juta suara jadi setelah ditujukan oleh TNKPM berkata dia nyerah akhirnya akhirnya hari ini semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang catat itu benar-benar hari ini aku gak bohong makanya benar-benar rekan kita itu kayak pukuk berhitung kebulan yang kedua mereka juga saksi mereka itu banyak ahli hujung bagaimana dia tahu bahwa orang yang dapat barsos pasti memiliki eh surik bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat barsos pasti memiliki pesemua gak ada yang tahu buktinya Sumatera Barat Aceh juga dapat barsos tapi kalah pesemua di luar negeri orang berbeda juga tidak ada barsos mayoritas di luar negeri menang pesemua tapi paling pertama persidangan hanya bisa membuktikan bamba mansos membeli suara kalau ada bukti kalau hanya ahli hujung yang didatangkan omor-omor ada yang paling menyebarkan lagi dan itu sangat menyebarkan anda tahu selama dua bulan ini apa aplikasi tidak aplikasi si rekan si rekan tidak sah tapi tidak jadi dibawalah saksi ahli saya tanya apakah anda pernah melakukan audi forensik yang sah agar buktinya jadi sah tidak pernah hanya pada pikir dia jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatarkan hanya dengan omor-omor seorang yang secara resmi melakukan audi forensik ada satu lagi saksinya yang yang menerimkan itu juga bukan ahli forensik artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02 12-0 jadi yang terbukir ini umum beri pergantulan dan ahli menuju ya mengharapkan indah rentu dia gak tahu asli orang lain semua dibaca yakin di dunia hidup oke cukup ya terima kasih kamu persoalannya apakah akan semua proses-proses pelanggaran itu akan dipisah lagi yang ada di sudut Indonesia ya kan nah tetapi saya bisa memahami apa dikata Pak Arita itu dia ingin supaya Bawaslu berinisiatif menjelaskan kepada mahkamah karena beberapa kali sedang ini Wastlu kan diam saja ada lapor-laporan tentang pelanggaran dia tidak mau mereaksi di persidangan jadi mahkamah konstitusi mengatakan kalian harus reaktif kalau ada aksi seperti ini jelaskan dong sebab kalau kalian tidak jelaskan artinya berarti kalian tidak menyelesaikan laporan-laporan yang ada dari masyarakat kalau kalian tidak menyelesaikan itu kami kami jadi kalau dikening artinya dia tidak punya kewenangan sebenarnya kalau memang itu sudah selesaikan kalau lemah kalau selesaikan ya dia tidak bisa selesaikan lagi nah coba kalau tidak selesaikan saya ambil lalih loh tapi hukumnya sebenarnya ini kewenangan bawah selesaikan terima kasih saya saya justru serang saja ini namanya teori pembelaan ada kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu tapi sebenarnya kita berharap jadi itu serang saja kami sangat berharap sekali kalau semua menterinya setelah dipanggil begitu karena kalau mereka dipanggil menurut kami kami tidak lagi terlalu repot membuktikan bahwa semua yang terkait itu tidak masalah contoh kalau kalau ibu Risma dipanggil soal barisos kan clear saya tidak perlu lagi cari ahli-ahli yang lain lagi dong benar clear kan soal PJ dan sebagainya juga itu kan bisa selesai semuanya jadi istilahnya ini blessing in the skies buat kita sebentar blessing in the skies dengan dihadirkannya nanti para menteri ini saya punya keakudan itu akan bisa menjelaskan persoalan dan semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bad source itu tidak ada kaitannya dengan perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh para 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 kipra gitu tapi kan dia harus berkata jujur saya harus berpikir positif biarpun Ibu Risma itu adalah orang PDP saya harus berpikir positif agar Ibu Risma menceritakan yang sebenarnya iya dong saya kan tidak boleh berperasakan buruk bahwa semua sakris-sakris ini akan berkata tidak benar jadi dengan asupsi bahwa menteri ini ada keberkataan yang sebenarnya maka itu akan positif untuk 02 artinya menguntungkan begitu bukan malam saya hatinya enggak 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 ceritakan dong bahwa bar sos itu sesuai dengan undang-undang bar sos itu adalah sudah apa pesuduan DPR disetujui oleh partai ceritakan dong bahwa Jokowi maupun pemerintah melaksanakan bar sos itu sesuai dengan perintah undang-undang ceritakan sebenarnya kan itu jadi enggak ada yang buruk saya itu harus sembunyikan mana boleh menyembunyikan sesuai dengan kasus seperti ini soal data yang dipakai dalam pemberian bansu itu beda data kemensur tidak dipakai oleh pemerintah itu besok harus dijelaskan nomor 2 ketemu nanti kan ketemu Ibu Risma ketemu dengan Ibu Sirmulyani ya jelas bagi kita kan berharap menjadilah kan apapun itu kan harus buka jadi menurut saya Sirmulyani dan itu kalau dijelaskan saya yakin lebih positif karena saya enggak perlu dijelaskan di sini ya soal angka-angka kan selama ini banyak yang membaktis dikatakanlah ada korupsi ada ini ada ini pikiran sihat aja lah kalau sampai 300 triliun kalau ada korupsi masa KPK anda bertindak kan gitu kan pikiran kita kan jadi biarlah Ibu Sirmulyani dijelaskan itu besok kalau dijelaskan semua mereka akan tahu ya oke oke